Intro Pemirsa mungkin terlintas di pikiran Anda bahwa aset digital itu merupakan aset yang hanya bisa dimiliki melalui perantara teknologi Misalnya saham, kemudian reksadana, ataupun bitcoin yang bisa dibeli secara online Lantas sebenarnya apa saja jenis dan manfaat aset digital ini? Untuk membahas hal itu telah hadir narasumber kami di studio CEO Indodex, Mas Oskar Darmawan Mas Oskar, terima kasih telah hadir di sini Mungkin kalau misalnya pertama kali dengar aset digital Kalau saya top of mindnya itu yang pertama uang dalam bentuk digital Mungkin ada beberapa e-wallet yang menyimpan uang itu aset digital Tapi sebenarnya apa sih makna dari aset digital? Sebenarnya aset digital adalah apapun yang melekat pada diri Anda yang terkoneksi secara internet, secara digital Mudahnya bahkan foto diri Anda, atau bahkan nomor handphone Anda, atau bahkan akun sosial media Anda sendiri adalah sebuah aset digital yang dimiliki oleh Anda Baik, artinya memang profile kita, data kita itu adalah aset sebenarnya buat kita karena itu bisa diperjualbelikan bahkan disalahgunakan Betul, jadi semua jenis aset digital itu mungkin tidak Anda sadari pada saat ini mungkin belum bernilai Tapi sebenarnya itu mempunyai sebuah nilai bagi pihak yang lain Baik, sejauh ini di Indonesia penggunaan aset digital itu sudah seperti apa? Di Indonesia ini banyak sekali orang tidak memahami akan value dari aset digital Padahal aset digital adalah salah satu hal yang paling dianggap orang sebagai the future of money Jadi kalau kita bicara aset digital itu sebenarnya adalah sesuatu yang bernilai sangat tinggi Yang orang banyak pandangan remeh Tapi saya melihat bahwa startup-startup teknologi itu mulai menyadari akan hal ini Makanya mereka sangat menjaga datanya Aset digital sendiri bisa kita bagi menjadi aset digital yang centralized dan aset digital yang decentralized Baik, centralized sama decentralized Terus tadi Mas Oskar juga mengatakan bahwa future money Nah bisa disebutin nggak salah satu contoh misalnya startup punya data digital kita, aset digital kita Kemudian dijadikan uang di kemudian hari, itu kayak apa? Ya gampangnya kita anggap saja perusahaan advertisement atau perusahaan social media Kita harus tahu bagaimana perusahaan-perusahaan itu membuat, menghasilkan uang Yaitu dengan cara mengolah data-data aset digital dari para membernya Misalnya fotonya, dirinya, profilnya Itu semua adalah contoh-contoh bagaimana aset digital yang kita berikan kepada mereka Dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu pendapatan bagi si platform Baik, artinya sejauh ini apa yang saya telah sign in Di e-commerce atau di social media Gampangnya itu telah disimpan sebenarnya di cloud computing ya Benar ya Dan kemudian itu di kemudian hari bisa digunakan untuk menyimpulkan Saya orangnya seperti apa nih, kita tawarin nih barang kayak gitu ya Nah sejauh ini keamanannya Mas Oskar melihat seperti apa di Indonesia Kalau kita melihat centralized aset digital ya tentunya tergantung bagaimana platformnya menjaga keamanan daripada data yang dimiliki Itu yang centralized Tapi kalau kita bicara decentralized ya tergantung bagaimana si user yang bersangkutan menjaga aset digitalnya sendiri Seperti misalnya contohnya paling sederhana kita nggak usah sebut yang jauh-jauh, kita sebut aja nomor handphone Nomor handphone kan satu hal yang sepele Tapi seringkali kita nggak sadar kita asal memberikan kepada semua orang Terus kemudian contohnya yang paling sederhana misalnya KTP ID kita Yang kita scan, kita foto, kita kadang-kadang diminta KTPnya langsung kita kasih Itu kan contoh-contoh bagaimana kita masih memandang remeh aset digital Padahal di satu sisi kita bisa melihat bagaimana beberapa institusi saling menjual beli data-data Baik secara legal maupun illegal Itu kan tentunya kita sendiri sebagai pemilik aset digital jangan mau menjadi tidak menghargai aset digital yang kita miliki Karena aset digital itu tidak selalu kita bicara tentang sebuah nilai yang sangat besar Tapi beberapa aset digital memang kelihatannya tidak ada nilai Tapi itu kalau dikumpulkan menjadi sebuah nilai yang besar Baik contohnya kalau yang saya gampang ambil itu beli tiket deh gitu Lumayan detail tuh ada kalau misalnya kita beli tiket ke luar negeri ada nomor paspor segala ya Kemudian tanggal lahir, alamat dan lain-lain cukup lengkap begitu kita simpan ke sana Dan itu bisa merugikan buat kita di suatu saat nanti Kita punya hak nggak untuk menghapus data yang pernah kita sign in atau kita masukin gitu Itu kembali kepada term agreement masing-masing dari platform yang centralized Karena kalau seperti membeli tiket itu kan kita yang dengan saudara sendiri memasukkan informasi kita Kemudian biasanya ada waktu daftar ada semacam checkbox term agreement yang tidak pernah dibaca orang itu Iya langsung dicentang aja ya Betul, biasanya salah satu term agreement itu mengatur bagaimana si platform boleh mengelola data dari aset digital tersebut Baik artinya memang user harus lebih teliti ya saat input data Kita akan membahas selengkapnya nanti usaha jeda Pemirsa tetaplah di Digital Insight Terima kasih telah menonton!